Assalamualaikum Wr Wb Hai guys, jumpa lagi ya Bersama dengan Mimin pasinya di channel Cahaya TV Pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan informasi Mengenai trailer yang akan tayang Di episode yang mendatang Di episode yang ke-79 Pada hari ini Hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 Dimana kita akan menyaksikan beberapa Sesi Dimana sesi yang pertama kita akan menyaksikan Ketika Ya Bu Sukma yang mendatangi kantor Dari Pak Darmawan Ya karena memang sebelumnya Ia pun sudah mendapatkan alamat tersebut Dari Dhani Ya ketika ia yang mengunjungi kantor tersebut Dan ia pun tidak bertemu Dengan Pak Darmawan namun bertemu Dengan Rianti Ya kemungkinan terbesar disini Rianti mengatakan Bahwa Darmawan tidak hadir ya Sehingga ia pun ketakutan Supaya Sukma Tidak berjumpa dengan Pak Darmawan Ya namun disini Bu Sukma pun memberikan secari kertas Yang bertuliskan bahwa Dirinya harus bertemu dengan Darmawan Dan akan menjelaskan bagaimanakah Ya Kasus yang terjadi kepada Arini Kala itu ketika ia melahirkan prematur Ya pastinya disini Sukma akan menjelaskan mengenai hal itu ya Ya kira-kira apakah disini Rianti akan memberikan kertas tersebut Kepada Pak Darmawan Kepada Pak Darmawan Ya kemungkinan tidak ya Karena pastinya ia pun sangat ketakutan Jika rahasia semua akan terbongkar Namun disini tiba-tiba saja Darmawan yang datang Dan ia pun curiga Ya disini Rianti menyembunyikan sesuatu Apakah disini Rianti akan memberikan kertas tersebut Ya kita doakan saja ya guys Mudah-mudahan disini Pak Darmawan Akan mendapatkan secari kertas tersebut Yang mana Yang sudah dituliskan oleh Sukma Ya ketika Sukma yang keluar dari kantor Ya ternyata disini ada Dita Dan Dita pun bersembunyi Karena disini pastinya Dita yang tidak ingin Diketahui keberadaannya oleh Sukma ya guys Ya karena memang disini Ia pun masih ingin selalu menghindar Dan pastinya disini Dita pun yang ingin Segera dan secepatnya keluar Dari kota tersebut Dan terhindar dari keluarga Sukma Ya apakah disini hingga pada akhirnya Sukma pun mengetahui keberadaan Dita yang bersembunyi Ya semoga saja ya guys Ya disini Nando pun melihat Budita Yang ketakutan Apakah ia akan mencari informasi Kenapa disini Dita yang seperti ketakutan melihat seseorang Ya sebelum melanjutkan video ini Langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa like, comment, and share Dan terima kasih ya Bagi kalian yang sudah setia sekali dengan channel ini Mimi doakan mudah-mudahan rezekinya lancar Amin Ya begitu juga dengan Danie yang Sepertinya Danie ingin mencari keberadaan SSH dengan Nando Karena Ia pun sudah memberikan kartu namanya ya Namun tidak kunjung mereka pun hubungnya Oleh karena itu kemungkinan disini Danie sedang mencari keberadaan mereka Ya disini Danie yang mengunjungi Kunjungi ya sepertinya kantor ya Disini bertemu dengan karyawan Dan disini kemungkinan Dani meminta bantuan terhadap salah satu karyawan Dan ternyata ya ini juga bertemu dengan Saras Ya Saras sangat kaget sekali ya Disini Saras melihat ada seseorang yang sangat minip sekali dengan Azam Ya kira-kira apakah disini Saras pun ketakutan sama dengan Saleha yang sebelumnya Karena disini Saras melihat sosok Azam yang hidup kembali Ya kita doakan saja mudah-mudahan disini Dani langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah Danindra Bukalah Azam ya guys Ya kemungkinan disini Barapun melihat ada seseorang yang sangat mirip sekali dengan Azam Ya pastinya ia pun sangat bertanya-tanya ya Ya oleh karena itu kita doakan saja mudah-mudahan Barapun akan secepatnya mengetahui bahwa Azam mempunyai kembaran Ya pastinya Saras dengan Barapun memperbincangkan masalah itu Kira-kira bagaimanakah solusinya bagaimanakah mereka bisa mengetahui informasi tentang keberadaan orang yang mirip sekali dengan Azam Ya lagi-lagi disini kemungkinan Nando dengan Saleha akan terfitnah lagi Ya kira-kira apakah yang terjadi kepada Saleha selnya Saleha pun pingsan Ya disini Nando yang membantu dan menolong Saleha untuk dibawa ke kamar Karena disini Saleha yang pingsan apakah ini adalah ulah dari Dita Ya bisa jadi ya guys untuk memfitnah mereka berdua Ya ketika Nando yang sudah membawa Salha ke kamar dan disini Dita tiba-tiba saja membawa beberapa orang Sehingga mereka pun tertangkap basah Ya pastinya ulah dari Dita lagi ya guys Ya kira-kira apakah yang akan terjadi apakah disini Nando dengan Saleha akan bisa keluar dari fitnah itu Ya kita doakan saja ya mudah-mudahan Nando pun bisa menjelaskan bahwa dirinya hanya menolong Saleha Tidak berbuat sesuatu hal yang di luar dugaan ataupun berbuat yang negatif ya guys Ya kira-kira apakah disini Saleha pun akan kesal karena lagi-lagi ia pun terfitnah Ya apakah disini dengan kejadian itu hingga pada akhirnya Saleha pun akan menyuruh ya menyuruh Nando untuk keluar dari rumah Budita Ya bisa jadi ya guys karena memang sebelumnya ayahnya Azam pun sudah memerintahkan kepada dirinya Untuk memerintahkan Nando keluar dari rumahnya Ya di episode yang mendatang kita juga akan menyaksikan di dalam sesi yang mana Nando yang sedang berbicara dengan Bella Ya sepertinya disini Bella menasehati kepada Nando supaya tidak terlalu dekat dengan Saleha Karena disini Saleha sedang menjalani masa idah dan pastinya akan menjadi masalah untuk mereka berdua ya guys Ya apakah disini Nando akan mendengarkan pesan-pesan dari Bella Ya apakah disini memang benar-benar Bella menasehati untuk kebahagiaan, untuk kebaikan ya Untuk kebaikan mereka berdua ataukah disini Bella hanya cemburu supaya Nando tidak selalu dekat dengan Saleha Ya bisa jadi ya guys ya kita doakan saja mudah-mudahan Bella pun seharusnya tersadar bahwa Nando tidak sedikit pun mencintai dirinya ya Ya dimana di episode yang mendatang pastinya disini Saleha pun berdoa dan ketika sholat Selepas sholat ia pun memohon supaya ujian silih berganti bisa ia lalui dengan penuh kesabaran ya guys Ya pastinya akan sangat seru dan membuat kita penasaran Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya disini Teren Saleha pada pukul 18 lewat 20 menit Ya terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Mimin doakan mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu Amin Dan maafkan Mimin jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi dan prediksinya ya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih